Jika ngatur Fadli Zon di internal Gerindra aja sulit, bagaimana mau ngatur organisasi besar seperti negara? Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editor. Tiga kali turun gelanggang, tiga kali pula tumbang. Tak membuat nafsu berkuasa Prabowo hilang. Seperti kita ketahui, jejak Prabowo di panggung Pilpres bukanlah wajah baru. Dia menjadi calon wakil presiden pada 2009. Kemudian dua kali menjadi calon presiden pada 2014 dan 2019. Ketiga-tiganya berakhir nestapa. Akankah Prabowo kembali bertarung di Pilpres 2024? Sepertinya Prabowo memang masih penasaran dengan kekuasaan. Meski masih lama, tepatnya tiga tahun lagi, nampaknya Prabowo telah memberikan sinyal untuk kembali berkontestasi di panggung Pilpres 2024. Menurutnya perjuangan untuk berkuasa secara mutlak di pemerintahan harus terus diperjuangkan. Dalam sebuah pidato yang ia sampaikan bertempatan dengan 13 tahun lahirnya Partai Gerindra, Prabowo melalui tayangan akun Youtube resmi partai menegaskan masih banyak rakyat yang menaruh harapan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya. Prabowo mengakui dirinya dan seluruh kader Gerindra masih memiliki keinginan untuk berkuasa dengan mutlak di Indonesia. Namun kata Prabowo kekuasaan itu harus mendapat izin rakyat. Artinya kekuasaan didapat dari hasil perjuangan secara konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. Kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik. Tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini. Hasrat berkuasa Prabowo nampaknya masih terus bergelora. Meskipun saat ini sudah mendapat bagian di kekuasaan dengan jatah dua kursi menteri. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa jatah dua kursi menteri itu menurut Prabowo bukanlah kekuasaan yang mutlak alias terbatas pada tataran kabinet, tataran menteri, tataran pembantu presiden. Perspektif yang menunjukkan bahwa Prabowo berharap Gerindra berkuasa secara mutlak yang bisa diperoleh jika menempati kursi presiden Republik Indonesia. Memang Prabowo tidak secara eksplisit menyebut dirinya siap untuk kembali berkontestasi di Pilpres. Namun jika melihat prospek kandidat calon presiden, Gerindra tidak punya pilihan lain kecuali memberikan mandat kepada Prabowo. Hanya dengan ini kekuasaan mutlak bisa didapat Gerindra. Bukan mendorong karder partai lain atau kandidat yang bukan karder partainya. Kalau kita lihat seperti apa sih peluang Prabowo tiga tahun ke depan? Yang jelas akan berbeda dengan Pilpres 2019. Prabowo tidak akan lagi melawan Jokowi Dodo. Artinya semua kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 akan benar-benar wajah baru. Justru Prabowo yang akan berstatus sebagai petahana. Baik itu dia sebagai petahana di kabinet ataupun petahana capres yang berpengalaman. Capres yang bertanding di tiga gelanggang. Kalau melihat sejumlah survei masih menempatkan elektabilitas Prabowo di tempat yang tertinggi. Tak hanya di internal kader-kader partai Gerindra, tapi elektabilitas Prabowo juga tertinggi dibandingkan kandidat-kandidat lain yang muncul. Artinya Prabowo masih memiliki basis konstituen yang kuat menuju 2024. Sejumlah survei merilis elektabilitas Prabowo pada Pilpres tahun 2024 di kisaran angka 15% hingga 20%. Ini jelas angka yang tertinggi dibandingkan nama-nama lain. Karena kalau kita lihat kandidat lain seperti Ganjar, Ridwan, Kamil masih di bawah angka 10%. Meskipun yang tertinggi, namun elektabilitas Prabowo ini jauh turun dibandingkan perolehan suara di Pilpres 2014 atau 2019. Banyak pengamat melihat bahwa tergerusnya suara Prabowo juga karena posisinya masuk di pemerintahan. Artinya status petahana yang kini disandang Prabowo tidak serta-merta menguntungkan dirinya. Tak hanya sebatas persepsi, namun posisi Gerindra di pemerintahan telah menunjukkan wajah Gerindra yang tidak jauh berbeda dengan parpol lainnya. Bahwa partai ini juga tersangkut korupsi, serta kerap pula bermain dua kaki. Kalau kita lihat soal korupsi, Menteri KKP yang dijabat karder Gerindra, Edi Prabowo, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suap ekspor benil lobster. Prabowo yang selama kampanye Pilpres terus gencar mengkampanyekan pemberantasan korupsi, tapi ternyata kader partainya juga menjadi penyebab pusaran korupsi. Pertanyaannya di benak publik, akankah ketika kekuasaan mutlak di tangan Prabowo, korupsi juga akan lebih mutlak? Yang kedua, dalam isu kebijakan pemerintahan Gerindra, ternyata kerap pula ikut-ikutan nyenyer terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yang kerap dilakukan oleh wakil kota umumnya, Fadlizon. Kebiasaan berulang Fadlizon yang menunjukkan cikap mereka kerap main dua kaki. Atau memang Prabowo enggak bisa mengontrol anak buahnya? Pertanyaannya lagi, jika ngatur Fadlizon di internal Gerindra aja sulit, bagaimana mau ngatur organisasi besar seperti negara? Yang jelas, kalaupun Prabowo turun ke gelanggang, panggung Pilpres 2024 akan jelas berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Koalisi akan mengalami perombakan, potensi-potensi lawan tanding, baru yang belum bisa diprediksi elektabilitasnya. Yang jelas, nuansa batalnya revisi Undang-Undang Pemilu sedikit memberikan angin segar bagaimana peta Pilpres 2024 bisa diproyeksikan. Undang-Undang Pemilu batal direvisi, sehingga bisa dipastikan Pilkada akan tetap di gelar 2024, yang membuat proyeksi kandidat bisa didasarkan pada konstelasi yang ada saat ini. Padahal biasanya Pilkada menjadi kebun bagi tumbuhnya kandidat-kandidat baru seperti yang dilakukan Jokowi pada 2012 saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika 2014 dan 2019 bertarung hanya dua pasangan, tiga tahun lagi diprediksi akan lebih ramai. Minimal munculnya poros ketiga akan terwujud untuk mengusung calon andalan. Selain nama Prabowo-Puan yang digadang sejak lama, kini juga muncul pasangan Anis Ahaye, serta nama-nama lain seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Muhaimin, Iskandar, serta Erlangga Hartanto. Apapun bisa terjadi, tergantung seperti apa negosiasinya ke depan, karena politik itu adalah seni bernegosiasi. Selama belum ada janur kuning deklarasi, tak ada yang bisa menjamin keputusan politik hari ini akan sama dengan konstelasi esok hari. Lusa apalagi masih tiga tahun lagi. Kita tunggu Prabowo kembali.